assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat tani semua dimanapun berada semoga sehat selalu amin ya robbal alamin nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube henry tani 2 bagi sahabat tani yang belum like and subscribe ayo like and subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar sahabat tani mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupdate video terbaru oke sahabat tani nah kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi blast pada tanaman padi sekaligus menjelaskan mengenai fungisida filia 525 SE nah sahabat tani disini ada dua botol fungisida yaitu filia 525 SE yang satu kemasan 250 mili kemasan yang besar dan yang satu kemasan yang kecil yaitu 50 mili nah secara umum ini sama aja ya sahabat tani memiliki bahan aktif yang sama cuma beda kemasan saja nah cuman kalau yang kecil ini bisa dikupas untuk melihat petunjuk penggunaannya oke sahabat tani nah langsung saja kita lihat spesifikasi keterangan terus cara penggunaan atau cara aplikasi dari fungisida filia yang mana fungisida filia 525 SE ini ini tentunya tidak asing lagi di kalangan sahabat tani khususnya petani padi ya sahabat tani nah yang mana filia ini sudah sangat terkenal sekali ya di kalangan petani padi untuk mengendalikan penyakit blast ya yang menyerang pada tanaman padi yang mana kita ketahui penyakit blast yang disebabkan oleh jamur itu sangat berbahaya sekali ketika tidak segera dikendalikan atau dijagah ketika sampai menyerang tanaman padi kita bisa-bisa kita gagal penen karena tanaman padinya mati ya teman-teman busuk lalu mati nah seperti itu nah filia 525 SE ini merupakan fungisida grup 16.13 fungisida nah ini ya sahabat tani nah ini memiliki 2 bahan aktif ya sahabat tani jadi sangat bagus sekali fungisida ini ini dari perusahaan SIGENTA nah fungisida ini memiliki 2 bahan aktif yaitu trisiklazol 400 gram per liter dan propikonazol 125 gram per liter nah fungisida ini merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif dan ukur aktif artinya cara kerja dari fungisida ini yaitu sistemik artinya menyeluruh artinya mampu melindungi seluruh bagian tanaman padi meskipun ketika kita melakukan penyemprotan hanya mengenai daun padi nah karena dia cara kerja yaitu sistemik maka semua batang akar dan yang lainnya akan terlindungi oleh fungisida ini yang bersifat protektif dan ukuratif artinya bisa untuk mencegah dan bisa untuk mengendalikan ya sahabat tani yang berbentuk emulsi yang dapat disupensikan berwarna merah muda untuk mengendalikan penyakit blast pirosularia or orizia pada tanaman padi ya sahabat tani jadi ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi yang jelas sahabat tani filia ini bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada tanaman padi oke sahabat tani biasanya kalau yang besar ini kita gunakan untuk menyemprot tanaman padi setelah tanam dan kalau yang kecil ini kita aplikasikan untuk penyemprotan tanaman padi ketika masih di persemayan oke ya sahabat tani nah tadi sudah saya jelaskan filia 525 SC ini memiliki dua bahan aktif yaitu trisiklazol dan propikonazol nah selanjutnya kita lihat mengenai petunjuk penggunaan nah petunjuk penggunaan disini disini ada kolom pertama yaitu tanaman padi kolom kedua yaitu organisme sasaran penyakit blast ya konsentrasi yaitu 1,125 ml per liter selanjutnya cara dan waktu aplikasi yaitu penyemprotan volume tinggi dalam satu musim tanam diaplikasikan 4 kali yaitu pada saat 20, 30, 40, dan 60 hari setelah tanam atau HST nah jadi sahabat tani ketika sahabat tani ingin menggunakan fungisi gavilia 525 dari pusat sigenta ini ini dosisnya yaitu 1,125 ml per liter atau kita hitung aja yaitu kurang lebih 1,5 ml per liternya kalau 16 tanki berarti 1,5 x 16 nah seperti itu ya sahabat tani nah ada pun untuk cara aplikasinya yaitu kita lakukan penyemprotan dalam satu musim itu 4 kali sahabat tani yaitu usia 20 hari setelah tanam 30 hari setelah tanam 40 hari setelah tanam dan 60 hari setelah tanam agar kita mendapatkan hasil maksimal nah sahabat tani petani khususnya di daerah saya ketika melakukan penyemprotan fungisi gavilia itu biasanya hanya 1-2 kali dalam satu musim nah dengan seperti itu tentunya tidak maksimal ya sahabat tani dalam pencegahan atau pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada tanaman padi jadi usahakan dalam pengendalian jamur kita lakukan 4 kali dalam satu musim dan itu bukan hanya untuk pengendalian ya sahabat tani tapi ini bisa digunakan juga untuk pencegahan artinya kita aplikasikan fungisida filia 525 SE ini pada tanaman padi yang belum terserang jamur itu sangat bagus sekali artinya fungisida ini bisa digunakan untuk pencegahan dan fungisida ini juga bisa digunakan untuk pengendalian ya sahabat tani akan tetapi kalau kita pengendalian penyakit blast itu kita harus lebih intent lagi dalam melakukan penyemprotan biasanya 3 hari sekali sampai benar-benar pulih ya sahabat tani apa penyakit yang disebabkan oleh jamur atau dalam hal ini blast ya sahabat tani nah kalau sahabat tani biasanya menggunakan pupuk oreo yang berlebihan maka harus diimbangi menggunakan fungisida yang cukup agar tanaman padi tetap sehat terhindar dari serangan jamur oke sahabat tani sampai disini penjelasan singkat dari saya mengenai fungisida filia 525 SE dari perusahaan Sikenta semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati